Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Serlia Cintia dari kelas 1B Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran dan ketidaksadaran Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fikri Karena telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi ini Kita lanjutkan ke materi Yang pertama, pengertian kesadaran Kesadaran diartikan kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh terhadap pemikiran yang disadari oleh individu tersebut Menurut salah satu ahli psikologi, kesadaran mengemukakan bahwa kehidupan mental seseorang terbagi menjadi dua tingkat Yaitu alam tidak sadar dan alam bawah sadar Selanjutnya, teori kesadaran dan ketidaksadaran Yang pertama, teori psikoanalisis Tokoh utama dalam teori ini adalah Sigmund Freud Lahir tanggal 6 Maret atau 6 Mei pada tahun 1856 di Freiburg, Moravia Sumbangan terbesar Freud pada teori keperbadian adalah eksplorasi ke dalam dunia tidak sadar dan keyakinannya bahwa manusia termotivasi oleh dorongan-dorongan utama yang tidak mereka sadari Yang kedua, ketidaksadaran kolektif Ketidaksadaran kolektif bertanggung jawab terhadap kepercayaan suatu agama, mitos, serta legenda Hal tersebut juga memunculkan impian besar Yaitu, mimpi yang memiliki arti di luar jangkauan impian seseorang dan dipenuhi dengan kepentingan manusia pada setiap waktu dan tempat Lalu, struktur kesadaran dan ketidaksadaran Pertama, tingkat sadar atau kesadaran Aktivitas mental dapat disadari setiap saat seperti berpikir dan persepsi Kedua, tingkat prasadar atau bawah sadar Sebagian ego dan superego berada di tingkat ini Bisa menyadari gejala-gejala psikis yang timbul hanya bila kita memperhatikannya Ketiga, tingkat tidak disadari Munculnya gejala-gejala psikologis tidak disadari dan sulit untuk dijelaskan Selanjutnya, kita masuk ke gangguan ketidaksadaran atau kesadaran Yaitu, kepribadian ganda Kepribadian ganda merupakan dua atau lebih kepribadian yang terintegrasi dan berkembang secara baik di dalam diri individu yang sama Penderita gangguan kepribadian ganda mungkin dapat merasakan ketidakpastian mengenai identitas dirinya Serta adanya kehadiran, identitas-identitas lain dalam dirinya Identitas ini bisa berupa nama, latar hidup, suara, dan tingkah laku yang berbeda-beda Kedua, narkolepsi Gangguan sistem syaraf yang menyebabkan rasa kantu berlebih pada siang hari Serta tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat Tidak hanya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Kondisi ini juga bisa membahayakan penderitanya Selanjutnya, somnambulisme Suatu kondisi di mana seseorang bangun dan berjalan saat sedang tidur Namun, tidak hanya berjalan saja Seseorang yang terbangun lalu duduk di tempat tidur dan melihat sekeliling kamarnya dalam keadaan tidak sepenuhnya bangun pun dianggap mengalami somnambulisme Terima kasih telah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb